Polisi menetapkan dua orang tersangka kasus penyebaran berita bohong atau hoax virus corona di balik bapan Kalimantan Timur. Kedua tersangka yang juga ibu rumah tangga ini memposting jika virus corona sudah menyebar di balik bapan lewat akun media sosialnya. Karena penyebaran hoax ini sudah merusahkan masyarakat, polisi langsung melakukan tindakan hukum. Inilah kedua tersangka kasus penyebaran berita bohong atau hoax virus corona di balik bapan Kalimantan Timur. Kedua tersangka berinisial KR dan FB yang juga ibu rumah tangga ini diamankan usai memposting hoax virus corona lewat akun media sosialnya. Awalnya polisi menangani kasus postingan tersangka KR soal masuknya virus corona di balik bapan. Namun kemudian muncul postingan hoax dari tersangka FB. Dalam postingannya kedua tersangka menyampaikan penyebaran virus corona sudah sampai di balik bapan. Bagi anggota keluarga diimbau agar menggunakan masker saat berpergian. Karena hoax ini merusahkan masyarakat, polisi pun langsung melakukan proses hukum terhadap pelaku. Isu hoax tentang corona, dua berkas, masing-masing berkas satu tersangka. Untuk sementara ya, tapi tentunya ini masih dalam proses. Kita berharap dengan kita publikasikan kasus ini menjadi pelajaran, menjadi contoh pada masyarakat. Penyidik belum melakukan penahanan terhadap tersangka KR dan FB. Polisi pun juga menghimbau agar masyarakat bijak bermedia sosial dan menyaring informasi yang diterima agar tidak menyebarkan berita bohong. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, INews melaporkan.